Assalamualaikum teman-teman sesuai dengan judulnya hari ini kita bikin tas rajut bulat matahari dengan diameter 20 cm untuk diameter 22 cm aku udah bikin tutorialnya ya linknya aku taruh di kolom deskripsi siapkan alat dan bahannya aku pake inner instant diameter 20 cm dan tebalnya 7 cm benangnya aku pake nylon PP dan HPnya aku pake nomor 4 langsung aja ke tutorialnya pertama-tama bikin magic ring rantai 1 bikin SC sebanyak 12 SC slip stitch di SC yang pertama rantai 1 bikin SC increase di setiap lubang satu lubang kita isi dengan 2 SC slip stitch di SC yang pertama kita rapikan dulu untuk benang yang ini selanjutnya kita bikin pop bikin 3 rantai masuk di lubang yang sama dengan rantai bikin DC sebanyak 4 total ada 5 DC rantai kita hitung satu kita kunci dengan cara seperti ini lepas hakpen kita masuk di lubang rantai yang paling atas kita slip seperti ini 2 rantai skip satu lubang masuk di lubang depannya bikin DC satu lubang kita isi 5 DC kunci dengan cara yang sama masuk di DC yang pertama slip 2 rantai nah ulangi bikin pop seperti ini ya sampai satu putaran total 12 pop kita slip stitch di belakang pop yang pertama slip stitch satu kali lagi di lubang ini antara pop satu dan satunya kita bikin pop lagi 3 rantai 4 DC kunci 2 rantai 2 rantai di row kedua bikin pop kita jalannya satu lubang isi 2 pop satu lubang isi 1 pop jadi 2 1 2 1 nah di lubang pertama ini kita isi dengan 2 pop bikin 5 DC 2 2 rantai Di lubang selanjutnya Isi dengan 1 pop Bikin 5 DC Kunci 2 rantai 2 pop 1 pop Di lubang depannya nanti kita isi dengan 2 pop Lubang depannya lagi 1 Total ada 18 pop Lubang terakhir diisi dengan 1 pop Selanjutnya slip stitch Di pop yang pertama bagian belakang Rantai 1 Putus benang Ganti benang warna kuning Kita bikin kelopak bunga mataharinya Bikin simpul Masuk di lubang rantai antara pop 1 dan 1 nya Kita bikin SC Sebanyak 2 5 rantai 2 SC lagi Masih di lubang yang sama Ganti di lubang selanjutnya 2 SC 5 rantai 2 SC lagi Ulangi pola ini sampai 1 putaran Slip stitch di SC yang pertama Masuk di lubang rantai Masuk di lubang rantai Bikin 1 SC 1 HDC Dan 3 DC 1 2 SC 2 SC 3 3 rantai Kita slip stitch Seperti ini 3 DC lagi 1 1 2 3 1 HDC 1 HDC Dan 1 SC Slip stitch di tengah-tengah ini ya Di sini Ulangi Ulangi pola yang sama Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Slip stitch di sini Selanjutnya Selanjutnya Bikin kelopak yang kedua 3 rantai Masuk di sini Di tengah-tengah kelopak pertama Bikin 1 SC 4 rantai Masuk di tengah-tengah kelopak selanjutnya Bikin 1 SC 4 rantai 4 rantai Lagi Ulangi pola ini Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Kita slip stitch Di SC yang pertama 1 rantai Masuk di lubang ini Bikin 2 SC 6 rantai 2 SC lagi Di lubang yang sama Kita ulangi Di lubang selanjutnya Bikin 2 SC 6 rantai 2 SC lagi Di lubang yang sama Ulangi pola ini Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Slip stitch Di SC yang pertama Rantai 1 Masuk di lubang ini Kita isi dengan 1 SC 1 HDC 4 DC 1 2 3 4 Selanjutnya 3 rantai Slip stitch Slip stitch Ulangi Bikin 4 DC 1 HDC Dan 1 SC Kita skip 2 ya Slip stitch Di lubang ini Ulangi pola ini ya Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Kita skip 2 lubang Slip stitch Di sini Rantai 1 Dan putus benang Di sini aku Lebihin benangnya Buat ngejahit Si bunganya nanti Ke badan tasnya Selanjutnya Bikin badan tas Bikin simpul Masuk di tengah-tengah Kelopak Seperti ini Bikin 1 SC Selanjutnya 4 rantai Masuk di tengah Kelopak Selanjutnya Bikin 1 SC 4 rantai Lagi Ulangi ya Pola ini Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Slip stitch Di SC yang pertama 3 rantai Masuk di lubang ini Bikin 5 DC Dalam 1 lubang Untuk rantai Tidak dihitung Ulangi Di lubang depannya Bikin 5 DC Lagi Dalam 1 lubang Selesai 1 Selesai 1 putaran Slip stitch Di DC yang pertama 3 rantai Di row kedua Kita bikin 4 DC Lalu DC increase Ini 1 Lubang depannya 2 3 4 Di lubang kelima Bikin DC increase 1 lubang Kita isi 2 DC Dan ulangi Pola yang sama Sampai 1 putaran Selesai 1 putaran Lubang terakhir Diisi dengan DC increase Lalu slip stitch Di DC yang pertama Rantai 1 Di putaran ketiga Bikin badan tasnya Kita bikin Tusuk SC Satu lubang Isi 1 SC Sampai Di lubang ke 41 Siapkan 2 ring D Disini Aku pakai Yang ukuran 2 cm Isi 1 ring D Dengan 5 SC Kemudian Bikin 16 SC Selesai 16 SC Pasang ring D Yang satunya Isi Dengan 5 SC Selanjutnya Bikin SC Sampai Di lubang Terakhir Kemudian Slip stitch Di SC Yang pertama Rantai 1 Bikin SC Memutar lagi Sebanyak 2 kali putaran Jadi total Ada 3 kali putaran SC Double Di bagian Ring D Seperti ini Selesai Selesai Bikin 3 putaran SC Memutar Setelah Kita Double Ring D Kita Tambah 1 putaran Lagi Selanjutnya Bikin Tebal Atas Masih Sama Pakai Tusuk SC Di putaran Pertama Kita Bikin SC Back Loop Masuk 1 benang Di bagian Belakang Bikin SC Selesai 1 putaran Slip stitch Di SC Yang pertama Rantai 1 Bikin SC Memutar Sebanyak 6 kali Putaran Total Bikin Tebal Atas Ada 7 kali Putaran SC Jahit Kelopak Bunganya Ke Badan Tas Disini Pakai Jarum Tapestry Terih Untuk Sisi Bagian Belakang Aku Udah Bikin Polanya Ini Kalian Bisa Screenshot Ring Di bagian Bawah Aku Pakai Yang Ukuran 2,5 cm Untuk Nutupin Lubang Bagian Tengah Aku Pakai Paku Tas Pasang Rajutan Ke Inner Instan Kemudian Kasih Penanda Seperti Ini Dikira Kira Aja Dulu Kalau Sudah Hitung Bagian Lubang Ini Ngitungnya Dari Lubang Penanda Ke Penanda Satunya Hitungannya Harus Sama Dengan Sisi Yang Satunya Kalau Hitungannya Udah Sama Selanjutnya Disambung Pertama Bikin Simple Masuk Di Lubang Penanda Satu Dan Satunya Cara Nenyambung Dari Dalam Isi Dengan Tusuk SC Selesai Nenyambung Dibalik Dan Dirapikan Kemudian Jahit Manual Menggunakan Benang Jahit Yang Udah Didouble Biar Hasilnya Lebih Kuat Jahit Tangan Seperti Biasa Usahakan Jahit Dengan Rapi Untuk Tali Tasnya Tutorialnya Ada Di Video Aku Yang Ini Dan Tali Ulirnya Ada Di Video Aku Yang Ini Link Aku Taruh Di Kolom Deskripsi Oke Sekian Video Tutorial Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai